Hai bismillahirrahmanirrahim selamat pagi turun semua pagi ini kita akan melakukan perjalanan di siaroh ke Petilasan Eyang Serigati ya yang berada di Kabupaten Nengawi atau toponya di hafas ke Tongko sebelum perangkat kita berdoa dulu ok oke dulu dulu kita berangkat bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan selamat sampai tujuan kita berangkat dari SMK Negeri Satu Jiwan cewek-cewek pramuka lagi ekstra kurikuler gendut anak-anak lagi ekstra kurikuler ya hari Sabtu nih ya tanggal 4 Maret kita siaroh ke Petilasan yang Brawijoyo atau yang Sunanlau yang berada di Alas Ketonggol Kabupaten Nengawi jamatan Paron Alhamdulillah cuaca pada hari ini sangat cerah sekali cuacanya sangat cerah mantap mudah-mudahan cerah terus rancana kita disana satu hari satu malam ya jadi ikuti perjalanan kita hari ini masih bersama di lima official gimana kabarnya dulur-dulur semua di hari ini undang-undang dulur-dulur semua selalu diberikan nikmat kesehatan nikmat iman nikmat keselamatan dan selalu bahagia selamat ulang tahun buat dulur-dulur yang hari ini sedang merayakan milat atau ulang tahunnya pada hari Sabtu 4 Maret 2023 dan panjang umur ya berkah barokah hidupnya bermanfaat untuk orang banyak ikuti perjalanan kita ya mudah-mudahan hari ini lancar selamat tidak ada halangan apapun diberikan kemudahan di sesampainya disana bertemu mbah juru kuncinya ya baru dua kali ini ya saya pribadi ke Alas Ketonggo dulu pertama kali kesana tahun 2012 malam hari ya nanti ceritanya kita nampak tilas tapi juga mudah-mudahan nanti tidak lupa jalannya karena dulu kesana itu malam hari bersama pak bos dan temen-temen dulu kesana kita juga si Arah ya ini mulai panen padi untuk wilayah kejamatan Jiwan dan sekitarnya kita nanti mau nyalip mobil ini dulu ya cari stand yang pas diara selamat alhamdulillah belok ternyata oke kita lanjut kita kenceng aja lurus ini masuk desa Kanung ya kejamatan kawan aktivitas warga cukup ramai karena hari ini Alhamdulillah cuacanya cerah sekali mudah-mudahan secerah hati dulur-dulur semua ya Amin estimasi perjalanan sekitar 1 jam ya sampai lokasi dan kita bisa lebih cepat tapi juga yang penting selamat karena keselamatan itu yang utama utamakan sholawat, sholat dan selamat fokus di jalan fokus di jalan tak hati-hati oh iya lupa kita hari ini ditemani teman setia saya sejak dulu kalah di belalang tempur yang paling suka dia dia jalan-jalan jauh dia paling suka belalang tempur belalang tempur kita memasuki desa Mbakur keselamatan Jiwan kemudian kemudian suaranya jelas ya kemudian suaranya jelas ya kalau kalau konon menurut sejarah palerman serigati alas ketonggo itu adalah tempatnya Prabu Brawijaya yang kelima menanggalkan abu sana kebesarannya begitu ya menurut cerita dan nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan yang jurukunsinya dan kita bisa wawancara beliau kita bisa ngobrol dengan jenak menambah wawasan tentang nilai-nilai sejarah nah seperti ini hati-hati ya jangan main serobot kita boleh berkendara tapi juga ingat keselamatan jangan egonya sendiri yang di menangkan kalau mobil dari depan memberikan kode kita juga ngasih kode biar tahu sama-sama selamat nah seperti ini nah nyawa cuma satu ya nyawa kita cuma satu makanya hati-hati kalau istilah saya bilang ini kita yang kalau sudah naik motor turun di jalan perjalanan jauh ya hidup mati kita di jalan apapun resikonya ya kita sendiri yang menang kita harus hati-hati sendiri kadang kita sudah berhati-hati orang lain yang tidak berhati-hati nah seperti itu kita sudah waspada hati-hati benar-benar menjaga keselamatan nah orang lain yang yang menang sendiri ataupun egois ataupun yang tidak mengindahkan keselamatan ya kalau nyawa kita sepuluh orang nyawa kita cuma satu itu mau digedekan pakai apa coba aduh itulah ya kalau bukan menggurui ya ya saling mengingatkan saya pun kalau salah juga ditegur banyak yang negur juga kalau saya salah gitu loh saling mengingatkan dan kalau diingatkan ya jangan marah benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain dan benar menurut orang lain belum tentu benar menurut kita itu aja yang merasa benar nah kalau seperti kita pasang renteng ya kalau ada restan untuk menyalip ya baru nyalip tapi kalau tidak jangan belajar safety riding lah katanya ini kita juga belajar ya bukan kita belajar apa namanya ya kita belajar untuk menghargai nyawa kita lah nah mobil itu tadi bagus ya bagusnya kenapa dia berhenti dan memberikan sinyal lampu hazard jadi orang yang dari belakang akhirnya tahu oh ini mobil ini berhenti begitu nah ini kita ngasih bel biar yang lain tahu pengendara yang lain tahu gitu oke kita fokus ke jalan lagi dan kan sama sampai tujuan kita siaroh sekaligus belajar sekaligus terus menenangkan hati dan pikiran disana ya ini motor di depan ini lurus terus lampu sennya nyala lupa mungkin ini kita kasih kode tit 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 yang dari belakang bingung ya belok kanan tapi kok lurus terus gitu ya ya itulah kadang ya manusia lupa itu wajar dan lumprah gitu jadi kita ingatkan gitu biar ya sama-sama selamat begitu ya lurus tapi sennya masih nyala ataupun kadang yang lucu itu ya mohon maaf gitu ibu-ibu atau cewek-cewek lah sennya ke kanan eh sennya ke kiri tau-tau beloknya ke kanan wah itu wah mungkin banyak yang mengalami ya di depan ada ibu-ibu sennya ke kiri tau-tau beloknya ke kanan waduh gitu mau bilang apa ya tapi gak enak tapi kalau gak bilang kok ya kok banget kan gitu eh capek deh oke itu tementa saya tadi ya temen kerja wah sama istrinya masih lanjut kita kembali ke jalan salam satu aspal katanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax